Halo semuanya, apa kabar? Aku Mr. Andre. Aku akan menceritakan dongeng dari anak Tang San yang bernama Tang Wulin. Kita akan melanjutkan pertempuran memperebutkan posisi delapan monster Sri Lanka atau monster Akademi Serk yang legendaris. Siapakah mereka? Dan inilah ceritanya. Ledakan, Ye Wu maju dengan anggun dengan nyala api birunya. Saat berikutnya, para siswa kelas 1-kelas 1 menatap dengan bingung. Itu adalah tamparan. Hell White Tiger hanya perlu menamparkan Ye Wu, dan dia dikirim terbang. Jelas bahwa dua cakar depan Hell White Tiger ditutupi dengan baju besi seperti sisik. Ini adalah empat potong baju perang Wusi Duo, yang sangat efektif dalam keterampilan fusi jiwa bela diri. Mereka telah benar-benar mengeluarkan banyak pemikiran dan perhatian pada masalah ini. Keterampilan fusi jiwa bela diri telah menutup dan bahkan melebihi kesenjangan antara tingkat kemampuan mereka. Ye Wu ditampar sampai dia pusing dan bingung. Delapan potong baju perang tempur berwarna biru berkilau dengan cahaya saat mereka melepaskan perisai biru muda, melindunginya dari cedera tetapi dengan usaha keras. Wajahnya tetap dipenuhi rasa takut. Dia sangat kuat. Ini benar, benar melampaui basis kultivasi master jiwa biasa. Itu telah membuktikan dirinya sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri. Hell White Tiger dengan anggun melompat ke depan melalui udara saat menyerang Ye Wu sekali lagi. Tidak lagi berani tabrakan berkecepatan tinggi lagi, Ye Wu berbalik dan melarikan diri. Masalah terbesar dengan keterampilan fusi jiwa bela diri adalah keberlanjutannya. Pilihan terbaiknya sekarang adalah mengandalkan kecepatan ekstremnya untuk melarikan diri dan menjaga agar macan putih neraka tidak mengejar ketinggalan. Tetapi kecepatan Wu si duo telah meningkat dua kali lipat dalam bentuk Hell White Tiger, dibandingkan dengan ketika dia adalah si Fat Hell. Lebih penting lagi, meskipun metode Ye Wu kuat seperti yang dibuktikan oleh pertempuran sebelumnya, itu memiliki kelemahan dan itu adalah lintasannya. Tidak ada cara untuk secara efektif mengubah arah seseorang ketika seseorang berlari dengan kecepatan seperti itu. Wu si duo sebelumnya menyadari bahwa Ye Wu hanya bisa sedikit menyesuaikan arahnya sambil berlari tanpa terkendali. Dia tidak mampu berbalik atau bahkan mundur banyak. Ini adalah harga kecepatan ekstrim. Dia menyadari hal ini sebelumnya ketika dia dalam bentuk macan putih dan musang neraka, tetapi tidak dapat menangkapnya karena kecepatannya. Namun, situasinya telah berubah. Hell White Tiger langsung berbalik dan berlari ke depan. Berdasarkan momentumnya, Ye Wu pasti akan datang melalui arah ini. Berhenti dan serang. Wu si duo tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mental. Memiliki pengetahuan yang hebat tentang taktik medan perang adalah apa yang membuatnya menjadi salah satu dari 10 siswa terbaik di Genius Youth Ranking. Bahkan Tang Wu Lin bahkan tidak bisa sepenuhnya mengalahkannya di kelas 1. Dia masih termasuk yang terbaik dalam hal kekuatan individu. Ketika Ye Wu menyadari bahwa macan putih neraka menghalangi jalannya, dia sudah tahu dia dalam masalah besar. Dia mengepalkan giginya saat api biru melonjak tentang delapan potong baju besi di tubuhnya. Dia meringkuk menjadi bola dan berguling ke arah Hell White Tiger, dilindungi oleh baju besi dan nyala api yang mengagumkan. Sial baginya, dia tidak memperhatikan bahwa Hell White Tiger terbakar ketika dia meringkuk menjadi bola. Lapisan api memutar dengan api berwarna tak dikenal yang hangus dari tubuh Hell White Tiger. Dagingnya langsung tampak lebih tidak nyata, tetapi matanya berubah sangat terang di dalam kobaran api. Ledakan. Ledakan dahsyat itu meledak di tanah. Tubuh besar Hell White Tiger hampir hancur dan berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum berkumpul ke Wu Si Duo yang terbang mundur lagi. Tapi lawannya bahkan lebih lemah. Perisai cahaya di sekitar tubuh Ye Wu telah hancur, dan dia telah diledakkan seperti bola meriam. Dia bertabrakan dengan penutup pelindung di arena sparing sebelum dia bangkit kembali dan membanting tanah dengan ganas. Wajah Wu Si Duo pucat ketika dia berlutut di tanah. Napasnya cepat. Tubuhnya sedikit menggigil. Dia tidak keberatan membakar kekuatan Hell White Tiger-nya dalam satu serangan itu. Dia bisa merasakan bahwa itu seharusnya berhasil. Dua aliran cahaya putih turun dari langit dan jatuh di sekelilingnya dan Ye Wu secara terpisah. Wu Si Duo bisa merasakan kehangatan yang nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya sekaligus. Kelemahan parah dari sebelumnya pulih dengan cepat. Bahkan serangan balik yang datang dengan keterampilan fusi jiwa bela diri telah menurun secara substansial. Dua aliran cahaya putih turun dari langit dan jatuh di sekitar tubuhnya dan Ye Wu secara terpisah. Wu, dia menghela napas saat dia perlahan berdiri. Di sisi lain, butuh beberapa detik sebelum Ye Wu mengangkat kepalanya dengan susah payah di bawah pantulan cahaya putih. Dia menopang dirinya dari tanah dan berdiri. Pada saat itu cahaya dari delapan potong baju perang di tubuhnya redup. Dia tertutup debu, kotoran, dan bahkan ada darah di bibirnya. Iya, dia masih terluka meski berada di bawah perlindungan armor. Kelas satu-kelas satu, Wu Si Duo menang. Tetua Kai melirik mereka berdua dan mengumumkan hasilnya. Keduanya benar, benar dikalahkan dan terluka dalam pertandingan ini. Ye Wu tersingkir meski memiliki delapan potong baju perang. Namun, Wu Si Duo sudah dianggap tidak mampu melanjutkan. Namun, pertandingan masih pertandingan, dan setidaknya Wu Si Duo tidak pingsan sehingga dia menang dengan selisih yang sempit. Otot, otot di wajah Ye Wu tampak berkedut. Luka, lukanya cepat sembuh di bawah pantulan cahaya roh kudus Do Uluo. Dia mengacungkan jempol ke arah Wu Si Duo dengan senyum yang dipaksakan sebelum dia turun dari panggung dengan sedih. Wu Si Duo mengerutkan kening. Sebenarnya, lawannya tidak harus kalah. Jika masing-masing diberi waktu yang cukup untuk beristirahat, ia pasti akan kalah dalam pertempuran hidup dan mati. Cahaya roh kudus Do Uluo mampu menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan seseorang, namun itu tidak mampu menyelesaikan biaya serangan keterampilan bela diri jiwanya. Tidak mungkin baginya untuk meluncurkan Hell White Tiger lagi sementara Ye Wu yang disembuhkan hanya perlu beristirahat sebentar sebelum dia bisa terus bertarung. Dia belum cukup kuat. Dia harus menjadi lebih kuat. Namun, Wu Si Duo percaya bahwa, diberikan waktu yang cukup 1 hingga 2 tahun, Ye Wu tidak akan lagi menjadi lawan yang layak baginya. Sepertinya dia harus mencari roh jiwa kedua yang cocok untuk jiwa bela diri macan putihnya. Yang seperti Yuanen Ye Hui. Dia sudah menjadikan Yuanen Ye Hui tujuannya tanpa menyadarinya. Sekarang kemenangan beruntun 2, dengan tim kelas 1 dan 2 menang 2 kali berturut-turut. Para siswa dari kelas 1 sudah berhenti berbicara, sementara siswa dari kelas 1 dan 2 sepertinya mereka tenggelam dalam lautan kebahagiaan. Ada perbedaan 3 tahun antara setiap kelas. Namun, mereka masih mampu menang 2 kali dalam keadaan seperti itu. Pada kenyataannya, mereka sudah mendapatkan rasa hormat dari orang lain melalui kompetisi sparing ini. Roh Kudus Douluo menarik cahaya sucinya dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dengan lembut. Generasi baru anak, anak berbakat dengan bakat alami yang luar biasa. Masing-masing jiwa bela diri kembar mereka memiliki karakteristiknya sendiri. Ini akan menjadi generasi dengan kemungkinan tak terbatas di masa depan. Tapi mengapa aku tidak melihat Tang Wulin di atas panggung? Dia memiliki ingatan yang sangat mendalam tentang Tang Wulin. Naga merah Zuosi yang duduk di belakangnya berkata, Tang Wulin akan ambil bagian dalam pertandingan 2 lawan 2 bersama Gu Yui. Dia juga akan berpartisipasi dalam pertempuran kelompok nanti. Yali berbicara dengan sedikit heran, jadi siapa yang akan mewakili tim kelas 1 dan 2 dalam pertandingan 1 lawan 1? Apakah itu akan menjadi anak muda dari klan Malaikat Suci itu? 2. Kurasa tidak, Ye Singlan, lah yang sebelumnya meninggalkan pengadilan. 2. Singlan, gadis kecil itu, perhatikan baik, baik padanya. Lihat seberapa jauh dia telah datang. 2. Ekspresi Song Lin berubah agak tidak menyenangkan sekarang, tapi dia tidak menyalahkan Ye Wu. Mereka kehilangan 2 pertandingan pertama bukan karena murid, muridnya tidak bekerja keras atau karena pihak lain terlalu beruntung. Ada perbedaan nyata dalam kekuatan mereka. Yuanen Ye Hui dan Wu Si Duo sama, sama setidaknya 5 tahun lebih muda dari murid, muridnya sendiri. Mereka hampir pasti memasuki pelataran dalam di masa depan. Selain itu, sangat mungkin bahwa mereka akan menjadi tokoh penting dari pengadilan dalam. Tapi dia tetap bandel, terlalu memalukan bagi siswa kelas 3 untuk kalah dari kelas bawah. Mo Jue, tatapan Song Lin bersinar. Aku mengerti, jangan khawatir, lagu guru. Kami pasti akan memenangkan pertandingan ketiga. Tidak diketahui berapa lama Mo Jue berada di samping Song Lin. Dia mengangkat dagunya dengan bangga. Ekspresi Song Lin sedikit santai. Kamu tidak hanya akan memenangkan pertandingan ini, tetapi kami tidak akan mentolerir kekalahan dalam pertandingan yang mengikuti. Waktu untuk mempertahankan kehormatan kelas 3 ada di kita. Petik 2 Suaranya tenang, tetapi para siswa di sisinya bersemangat tinggi. Iya, jadi bagaimana jika kalian semua berbakat dengan bakat yang luar biasa. Saatnya kelas 3 kita sekarang. Petik 2 Mo Jue tidak melompat ke atas panggung tetapi berjalan selangkah demi selangkah di sepanjang alas. Mo Jue Mo Jue akan menyerang sekarang. Lihat, ini Mo Jue. Di bawah panggung, siswa dari setiap kelas masuk ke diskusi sekaligus. Oke kita lanjutkan ke Cerita berikutnya yaitu Angsa Hitam atau Black Swan. Siswa terkuat di pelataran luar adalah master armor pertempuran satu kata, dengan pengecualian siswa kelas atas yang sudah memasuki pelataran dalam. Mereka masih dianggap siswa luar pengadilan sebelum mereka berpartisipasi dalam ujian pengadilan dalam. Hanya ada dua siswa seperti itu, Mo Jue dan Laik Kian Kun. Itulah sebabnya mereka adalah pusat kekuatan pengadilan dalam. Dia tidak dipanggil yang terkuat di pelataran luar tanpa alasan. Banyak wajah siswa yang menjadi fanatik ketika Mo Jue berjalan ke atas panggung. Dia adalah idola mereka. Tak lama setelah ini, Mo Jue dan Laik Kian Kun dijadwalkan untuk memasuki pengadilan dalam bersama untuk persidangan. Mereka dapat bergabung dengan siswa pelataran dalam Akademi Shrek dan mendapatkan hak istimewa selama mereka melewati persidangan. Mo Jue mewakili kelas tiga di pertandingan ketiga. Ini pada dasarnya berarti kemenangan pasti untuk kelas satu-kelas satu di pertandingan ketiga. Setelah tiga pertandingan satu lawan satu, hasil akhir akan ditentukan oleh pertandingan dua lawan dua. Satu, satunya pertanyaan adalah siapa yang akan mewakili tim kelas satu dan dua, dan apakah orang itu mampu mengajukan tantangan kepada Mo Jue di pertandingan mendatang. Ye Singlan juga berjalan ke tahap kompetisi langkah demi langkah dengan cara yang sama. Dia diam dan tidak banyak bertukar informasi dengan teman, temannya sebelum dia naik panggung. Namun, seluruh sikapnya mulai berubah segera setelah dia melangkah ke alas panggung kompetisi. Ye Singlan membawa perasaan terbatas yang tak terlukiskan kepada siswa biasa seolah, olah dia adalah awan badai, siap untuk meledak kapan saja. Dia menekan dirinya sendiri. Yali menatap heran pada Ye Singlan saat dia naik ke panggung perlahan. Mo Jue tiba di panggung satu langkah sebelum Ye Singlan, dia hanya melirik sebelum dia melihat lawannya berjalan dari sisi yang berlawanan, tertarik oleh energi vital. Namun pesaing gadis lain, tim kelas 1 dan 2 mengirimkan siswa perempuan untuk ketiganya satu lawan satu pertandingan. Dibandingkan dengan Yuanen Ye Hui dan Wu Si Duo, Ye Singlan memiliki reputasi yang kurang terkenal di pengadilan luar. Pertama, Tama, dia adalah orang terakhir yang memasuki pelataran luar. Kedua, dia biasanya tidak menonjolkan diri dan jarang muncul di depan umum kecuali dia menghadiri kelas. Kehadirannya terlihat hanya karena dia bergabung dengan kelompok kecil Tang Wu Lin. Tetapi Tang Wu Lin bersinar sangat terang sehingga kebanyakan orang hanya memperhatikannya tetapi memiliki sedikit pengetahuan tentang anggota kelompoknya yang lain. Hanya penentang Yuanen Ye Hui dan Wu Si Duo yang benar, benar dapat memahami bahwa Tang Wu Lin bukan satu, satunya yang kuat dalam kelompok, setiap anggota dapat memegangnya sendiri. Ye Singlan naik panggung, seluruh kerumunan menjadi sunyi sekali lagi. Su Lizi sudah berdiri di bawah panggung, dengan erat mengepalkan tinjunya. Sama seperti siswa kelas tiga yang menyelidiki mereka, mereka juga menyelidiki siswa dari kelas tiga. Mo Jue adalah salah satu dari dua master armor tempur satu kata di kelas. Pada pertandingan ketiga melawan satu pertandingan, Ye Singlan memiliki prospek yang mengesankan untuk menghadapi lawan terkuat pada akhirnya. Tetua Kai menatap Ye Singlan sekali, lalu dia memandang ke arah Mo Jue dan mengumumkan, mulailah. Kali ini berbeda dari pertandingan sebelumnya di mana kedua pihak tiba, tiba berlari ke arah satu sama lain. Setelah Tetua Kai mengumumkan dimulainya pertarungan, tidak ada pesaing yang meluncurkan serangan pada awalnya. Cahaya di sekitar tubuh Mo Jue tampak redup. Dia berjalan perlahan. Dengan setiap langkah, keremangan meningkat. Lingkaran demi lingkaran cincin jiwa muncul dari dasar kakinya. Ungu, 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 ungu. Ada lima cincin jiwa berwarna ungu yang mengesankan. Jiwa roh seribu tahun mampu menahan tiga cincin jiwa. Dengan kata lain, ada 2.000 tahun roh-roh di tubuh Mo Jue sekarang. Namun, orang akan memperhatikan setelah pemeriksaan lebih dekat bahwa dua cincin jiwa luar di belakang adalah warna yang lebih dalam, fitur dominan dari cincin jiwa 10.000 tahun. Platform kenaikan roh mampu meningkatkan jiwa roh ke tingkat yang lebih tinggi. Master jiwa jenius yang luar biasa mungkin dapat meningkatkan level cincin jiwa mereka melalui platform kenaikan roh, tetapi proses memajukan menjadi lebih sulit dengan lebih banyak cincin jiwa. Namun, sangat jelas bahwa Mo Jue pasti akan meningkatkan cincin jiwa keempat dan kelima ke tingkat 10.000 tahun di masa depan. Pada saat yang sama, lima cincin jiwa juga menyiratkan bahwa dia adalah raja roh. Dia adalah pembangkit tenaga listrik lima tingkat cincin raja. Mo Jue berusia 19 tahun-tahun ini. Tidak hanya dia mencapai level raja roh pada usia ini, tetapi dia juga seorang master armor pertempuran satu kata. Ini hanya sering terjadi di Shrek Academy. Sebagai seorang mahasiswa pelataran dalam, dia adalah salah satu yang terkuat di lapangan luar yang hadir. Satu demi satu, bulu hitam muncul dari dalam rambutnya yang panjang. Bulu, bulu menyebar dari rambutnya ke tubuhnya, yang mengikuti kekuatan di tubuhnya menjadi lebih tebal. Itu adalah Black Swan. Ini adalah jiwa bela diri Mo Jue. Angsa selalu menjadi makhluk hidup yang sangat elegan di antara para makhluk buas. Binatang berjiwa angsa tipe biasa yang terampil dalam kemampuan tipe pemulihan. Legenda berbicara tentang makhluk bernama Emerald Swan, salah satu dari 10 binatang hebat. Basis budidayanya juga merupakan yang teratas di antara 10 binatang hebat. Meski begitu, Black Swan Mo Jue tidak terampil dalam pemulihan, dia juga bukan seorang master jiwa tambahan. Dia adalah seorang master jiwa sejati, tipe serangan yang ahli dalam melemparkan semua jenis mantra dan serangan jarak jauh. Reputasinya di kelas 1-kelas 1 telah menambahkan Li Qian Kun. Jika Li Qian Kun adalah andalan jika kelas 1-kelas 1, maka Black Swan Mo Jue adalah pilar spiritual kelas 3-kelas 1. Selalu ada beberapa tokoh penting di setiap kelas di pelataran luar Akademi Shrek. Yuanen Yehui, Yue Zheng Yu, dan Duan Hun Xiao tidak diragukan lagi adalah bintang, bintang kelas 2. Kelas 3 memiliki Li Qian Kun dan Mo Jue. Seperti halnya situasi kelas 1 saat ini, sangat jarang bagi banyak siswa untuk mencapai level ini. Ye Xing Lan berhenti bergerak ke arah Mo Jue, yang berjalan perlahan di depan. Tatapan Ye Xing Lan ditentukan. Dia tidak akan pernah membiarkan lawannya, Master Armor tempur satu kata, untuk mempengaruhi keinginannya untuk bertarung. Dia berdiri di tempat yang sama, seluruh tubuhnya lurus seperti lembing. Dia tidak melepaskan cincin jiwanya tetapi terus berdiri di sana. Kekuatan seluruh tubuhnya meningkat dan menarik diri terus-menerus. Mo Jue menyipitkan matanya, indranya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa lawan ini sama sekali tidak biasa. Dia tidak ceroboh. Sebagai sesama siswa Akademi Shrek, dia menyadari bahwa Akademi itu kaya akan monster. Wu Rui tampaknya tidak bisa disangkal, tetapi dia dikalahkan. Ye Wu jelas berada di atas angin, namun ia juga diturunkan. Gilirannya sekarang. Dia tidak akan pernah bertindak sembarangan tidak peduli betapa menguntungkannya hal itu. Atribut Black Swan of Darkness. Mo Jue mengangkat tangan kanannya, dan ketika cincin jiwa pertama di tubuhnya berkedip, tangan kanannya menyentuh ruang ke arah Ye Xing Lan. Pemandangan mengerikan tiba, tiba terwujud. Tengkorak hitam raksasa muncul dari udara tipis dan terbang ke arah Ye Xing Lan. Pada sepersekian detik yang tepat inilah Ye Xing Lan akhirnya pindah. Seluruh tubuhnya bercahaya dengan cahaya yang menyilaukan ketika seberkas kesadaran pedang keluar dari tubuhnya dalam setengah detik. Intensitas kesadaran menyebabkan perisai pelindung arena bergetar. Adegan mengerikan muncul sekaligus. Tengkorak raksasa berwarna hitam muncul dari udara tipis dan terbang ke arah Ye Xing Lan. Energi pedang sangat mengagumkan. Seperti meteor, dia berlari langsung ke arah Mo Jue. Luar biasa, tengkorak hitam di udara menghilang begitu Ye Xing Lan bergerak. Sok melintas di mata Mo Jue. Bagaimana ini mungkin? Tengkorak itu adalah keterampilan jiwanya yang pertama, We Agnes Kers. Pertahanan fisik dan unsur tidak efektif terhadap kutukan kelemahan. Begitu seseorang tertabrak, mereka akan tenggelam dalam periode kelemahan yang berlangsung 10 detik sementara setidaknya 20% dari kekuatan jiwa mereka akan ditekan. Hanya keterampilan jiwa tipe roh yang mampu melawannya. Tapi Ye Xing Lan jelas tidak meluncurkan kemampuan tipe roh. Itu adalah kesadaran pedang, kesadaran pedang. Kesadaran pedangnya yang kental tentang miliknya segera menjatuhkan kutukan kelemahan. Bagaimana kesadaran pedangnya bisa begitu kuat di usia yang begitu muda? Sementara ekspresinya berubah menjadi ketakutan, Mo Jue melambaikan tangannya ketika dua bola cahaya hitam pekat menyatu di depan tubuhnya. Secara bersamaan sepasang sayap hitam menyebar di belakang punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, dia melayang ke udara. Dalam sepersekian detik ketika dua bola hitam menyatu, tengkorak hijau gelap muncul. Saat muncul, tengkorak itu menembakkan aliran api hijau gelap ke arah Ye Xing Lan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.